Zosie Mourinho pernah mencemoh Tottenham Hotspur yang memecatnya. Ya aneh, karena bisa-bisanya tim yang lemari trofinya kosong memecatnya 2 hari sebelum final Piala Liga. Yang jadi pertanyaan, memang kapan terakhir kali Tottenham Hotspur meraih trofi? Jawabannya 2008. Setelahnya tidak ada yang bisa menyamai rekor yang diukir oleh Juan de Ramos tersebut. Spurs mendatangkan banyak pelatih berkualitas, tapi hasilnya nihil. Ramos datang pada akhir Oktober 2007 untuk menggantikan Martin Joel yang dipecat. Prestasi bersama Sevilla menjadi alasan kenapa Spurs memilih Juan de Ramos. Sejak awal musim, dia sebenarnya sudah didekati oleh Spurs. Namun baru setelah Joel dipecat, Spurs menawarnya dan ia pun menerimanya. Juan de lalu resign dari Ramon Sanchez Pizuan dan memulai petualangan baru di White Hart Lane. Prestasi Spurs di Premier League bersama Juan de memang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Mereka tetap menjadi tim yang inkonsisten. Bahkan sepanjang Januari hingga Februari, mereka cuma meraih satu kemenangan di Liga. Penampilan buruk mereka juga berlanjut di Piala FA serta Piala UFA. Meski begitu, Juan de membayar tidak konsistennya Spurs dengan penampilan apik pada ajang Piala Liga. Turnamen ini tampaknya berada dalam sasaran Juan de untuk mengawali karirnya bersama tim London Utara tersebut. Setelah menang melawan Blackpool pada debutnya di ajang tersebut, laju Spurs tidak terhenti. Mereka mengalahkan City 2-0 pada bebak perempat final. Pada bebak semifinal, Spurs menyingkirkan rival abadinya Arsenal. Bermain imbang pada lag pertama dengan skor satu sama, mereka menggila ketika bermain di kandang sendiri. Ketika itu, Arsenal takluk 5-1. Kemenangan itu menjadi kemenangan pertama Spurs atas Arsenal dalam North London Derby sejak 1999. Ini juga menjadi kemenangan terbesar sejak 1983. Dan hasil ini sekaligus membawa Spurs kembali ke Wembley setelah 2002. Di final, Spurs menghadapi Chelsea. Laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Pada menit ke-94, Jonathan Woodgate menjadi pahlawan karena sundulannya membuat bola bergulir pelan ke gawang Chelsea sekaligus menjadi gol kemenangan bagi Spurs. Trophy tersebut memang cukup berkesan bagi Spurs karena mereka memutus puas segelar yang sudah berlangsung selama 9 tahun. Akan tetapi, ambisi Hwande untuk mengulang prestasi serupa justru sirna hanya setahun setelah ia ditunjuk menjadi pelatih Tonemah Spurs. Hasil buruk sepanjang musim 2008-2009 ketika Spurs hanya meraih 2 poin dari 8 pertandingan awal membuat Spurs memencet Hwande pada 25 Oktober. Ia digantikan oleh Harry Redknapp. Ini adalah sebuah ironi karena Spurs cukup hebat sepanjang pramusim. Hwande sebenarnya menolak untuk disalahkan sepenuhnya. Menurutnya, sang direktur olahraga Damien Komoli yang menjadi penyebabnya. Soalnya ia menjual Robiken dan Dimitar Berbatov secara bersamaan. Akan tetapi, permintaan Hwande untuk mendatangkan Samuel Eto'o dan David Villa tidak bisa dipenuhi oleh Damien Komoli. Baliknya, ia harus menerima Darren Ben dan juga Roman Pavlyuchenko yang sebenarnya bukan target incarannya. Setelah Hwande sederet pelatih hebat datang silih berganti. Mulai dari Harry Redknapp, Andre Villasboas, Mauricio Pochettino, hingga Jose Mourinho. Sayangnya tidak ada satupun yang bisa memberikan trofi kepada Spurs. Prestasi terbaik mereka hanya mentok sebagai runner-up Piala Liga 2009, semifinalis Piala FA 2010, semifinalis Piala FA 2012, runner-up Piala Liga 2015, runner-up Premier League 2017, semifinalis Piala FA 2017, semifinalis Piala FA 2018, runner-up Liga Champions 2019, dan yang terbaru, runner-up Piala Liga 2021. Terima kasih telah menonton!